Oke, sip. Ini makanya tulisan ya. Baik, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena yang paling penting itu adalah penguasaan terhadap ilmu dan juga metodologinya. Tetapi memang kadang berbanding lurus juga kadang. Tapi tidak semuanya. Ini kita ingatkan dengan al-kata utul ilma daroja. Berarti bagaimana ilmu pengetahuan itu nanti bisa didapatkan, bisa diperoleh melalui berbagai metode yang kita gunakan. Kita juga ingatkan dari hadis Nabi SAW terkait dengan bagaimana seorang pendidik itu adalah sebagai penyantun, santun, kemudian juga fukoha, kemudian tentu saja adalah ulama. Nah ini nanti kita akan eksploran sebenarnya lebih kepada dalam konteks Indonesia. Karena saya yakin ya, asal tidak sekalian itu sudah rasi kunafil ailem lah ya. Jadi tidak terlalu banyak lah. Jadi ulah ngajaran anak meringo jai cek orang Sundawa gitu ya. Jadi kita diskusi nanti lebih banyak ke bagaimana sebenarnya menjadi seorang dosen yang profesional. Tapi kita ingatkan kembali ya dengan riwayat Bukhari terkait dengan bagaimana karakteristik seorang pendidik, ya termasuk disini adalah seorang dosen, ya kemudian riwayat Abu Dawudnya ini terkait dengan bagaimana ilmu. Nah nanti definisi ilmu sendiri itu akan sangat luas tergantung pada perspektifnya. Nah misalnya Imam Syafiq rahimahullah selalu diingatkan kita ya dengan bahwasannya al-ilmu itu adalah mafihi hadasana. Sesuatu yang ada di dalam itu hadasana. Kenapa? Karena konteksnya adalah ilmu hadis. Tapi nanti ilmu dalam konteks fikih, dalam konteks usul, apalagi dalam konteks sains, metodologi dan sebagainya itu tentu berbeda-beda. Kemudian ketika kita mengajar tentu saja, ya bukan hanya bicara tentang ujroh, bisyaroh, tapi tentang bagaimana kita itu bisa betul-betul memberikan sunatan, hasanatan yang nanti akan diikuti oleh mada'u kita. Dalam hal ini mada'u kita itu adalah siapa? Adalah mahasiswa kita. Baik, asalnya sekalian kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya menjadi seorang dosen yang profesional tentu saja. Ada lima buku, ini saya dengan teman-teman menulis terkait dengan mulai dari dosen profesional, kemudian juga jalan terjal untuk menjadi seorang master dan doktoral, kemudian juga menikmati profesi dari dosen, guru dan juga da'i, kemudian juga dosen teladan yang dalam proses terbit ini adalah gabungan antara teman-teman di Indonesia, di Singapura dengan Malaysia yaitu kisah yang luar biasa atau istimewa dari dosen-dosen di wilayah Nusantara ini. Baik, ketika kita bicara tentang dosen profesional, kita diingatkan kembali tadi dengan firma Allah SWT dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, di mana seorang pendidik itu adalah seorang insan yang sangat istimewa. Saya menyebutnya dengan istilahnya itu adalah insan ataupun juga dosen, itu adalah seorang sosok yang istimewa atau insan yang istimewa. Nah, keistimewaannya tentu saja adalah dengan ilmu. Tentu saja ilmu yang ilmiah, kemudian juga amal yang kita sebut juga mutaba'ah. Jadi, insan mulia itu salah satunya adalah dengan ilmu. Nah, ternyata dalam proses pembelajaran yang namanya keistimewaan ataupun kemuliaan seorang dosen, yang pertama tentu saja adalah pengajaran atau pembelajaran. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya metodologi pembelajaran yang mungkin sekarang perlu modern atau contemporary approach. Artinya pendekatan-pendekatan baru dalam proses pembelajaran. Kenapa? Nah, ini biasanya dalam mata kuliah pengembangan kurikulum ataupun pengembangan metodologi pembelajaran, anak-anak sekarang itu agak-agak berbeda, termasuk juga mahasiswa. Mahasiswa kita itu berbeda. Kenapa? Karena sumber dari pembelajaran itu sekarang banyak sekali, terutama online. Sehingga karakter, cara belajar, learning style-nya pun itu dia berbeda. Sehingga proses pembelajaran sendiri bukan hanya lecturing, bukan hanya seorang dosen nanti datang ke kelas, bawa buku, kemudian mahasiswa bawa buku, kemudian silahkan kita akan belajar di halaman 82 misalnya. Tidak hanya seperti itu. Tapi ada proses dalam metodologi pembelajaran yang itu perlu terus kita tingkatkan. Nah, dalam hal ini mungkin next time mungkin kita bisa lihat, bisa juga nanti dalam bentuk semacam riset ataupun penelitian, bagaimana sebenarnya dosen-dosen di Riyadu Solik ini mengajar. Apakah rata sama-sama, atau mungkin ada pendekatan-pendekatan baru. Pendekatan-pendekatan baru yang membuat minat belajar itu meningkat. Ingat, seorang dosen itu dia adalah fasilitator. Dan dalam teori pembelajaran, mulai dari level dasar menengah sampai tinggi, di pola mungkin di level sarjana, kemudian pasca sarjana, sarjana misalnya, dia itu kalau dalam KKNI, Rangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dia berada di level yang ke-6. Artinya apa? Proses pembelajaran itu berbeda dengan yang ada di SMA. Ini tentu saja adalah perspektif. Dalam artian, mungkin yang beberapa berkembang itu masih sama pembelajaran di SMA, dengan di alia, dengan di perhubungan tinggi. Ya nggak jauh beda. Dosen datang ke kelas, kemudian mengajarkan, mungkin nanti ada presentasi dan sebagainya. Itu itu saja. Nah ini mungkin nanti ada bicara kita tentang pembelajaran. Dan yang istimewanya, yang the next, yang kedua, the second, itu adalah riset. Nah, ini paling penting nih. Jadi, kalau ditanya, ketika ditanya, apa sih bedanya antara guru dengan dosen? Jawabannya adalah, dosen itu memiliki kewajiban, nanti kita akan bahas panjang lebar, namanya tridharma perguruan tinggi. Pembelajaran, atau tadi pengajaran. Nah, yang kedua adalah penelitian, atau riset. yang ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita akan belajar ini. Jadi, ketika menjadi seorang dosen profesional, dalam konteks Indonesia itu adalah, yang mampu melakukan pembelajaran, atau mampu melaksanakan pengajaran dengan baik, apalagi sekarang dalam konteks kampus merdeka, dan mereka merdeka belajar. Ya, ini juga tantangan bagi kita. Kayak gimana sih sebenarnya? Ya, ini challenging sekali untuk para dosen. Nah, meneliti, berarti bagaimana seorang dosen itu adalah seorang peneliti. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa, perbedaan antara guru dengan dosen itu adalah dalam hal penelitian dan pengabdian. Ya, kalau guru mungkin ya hanya mengajar saja. Ya, tapi kalau dosen wajib untuk meneliti, minimal satu semester itu satu kali. How to research? Gimana untuk melakukan riset penelitian? Nah, nanti boleh ditanya ya. Nah, tentu saja pertama adalah sesuai dengan bidang mata kuliahnya, termasuk bidang keilmuannya. Ya, kebetulan, ya saya sertifikasi dosen itu tahun 2010. Ya, kebetulan lagi di bidangnya itu perbandingan madhab gitu ya. Jadi madhabnya dibanding-bandingkan gitu ya. Ya, memang itu di akhwal syaksiyah kebetulan gitu ya. Nah, kemudian setelah meneliti, nanti kita akan bicara tentang bagaimana proses dalam meneliti. Ya, ini kalau meneliti ingat, kalau meneliti di levelnya dosen itu sama dengan tesis. Nah, ini yang ada. Tadi ada siapa ya, ada Pak Sir Suhendri, kemudian juga yang lainnya gitu. Ya itu kalau sudah meneliti, berarti kalau dosen itu levelnya itu bukan hanya skripsi, bukan. Ya, misalnya peran pondok pesantren, atau mungkin pengaruh X1 terhadap lainnya. Ya, atau mungkin juga kajian temporer tentang pendidikan agama Islam di misalnya surat Luqman. Bukan hanya itu, tapi ada metode penelitian, riset metode, ada riset desain, ada riset approach yang harus digunakan. Ya, nah yang berikutnya nanti adalah pengabdian. Ya, saya yakin kalau pesantren kan memang sudah mengabdi, tapi dalam konteks perguruan tinggi, ya mengabdi itu banyak sekali. Mulai dari KKM, atau KKN Kuliah Kerja Mahasiswa, atau dulu KULiah Kerja Nyata. Gitu ya. Ini juga nanti harus dilakukan ke masyarakat. Ya, kemudian nanti setiap dosen tadi harus melakukan pengabdian juga, minimal itu satu semester satu kali. Nah, kalau dulu pengabdian itu boleh futbol Jumat, boleh ngisi kajian, ngisi pengajian, ngisi majelis taklim. Sebenarnya masih boleh gitu, nanti karena tergantung pada rumpun ilmunya. Misalnya, misalnya nih ya, adalah pendidikan bahasa Arab, PBA misalnya. Berarti, ya fokusnya penelitian itu pada pengembangan dari pembelajaran bahasa Arab. Gitu kan ya. Nah, itu terkait dengan pengabdian. Dan tentu saja yang paling penting kita itu adalah, InsyaAllah menjadi warasatul Ambiya, ya, pewaris para nabi yang memang membawa ilmu. Ya, ilmunya itu memang karena mungkin kekurangan dari manusia itu sendiri, akhirnya sekarang itu ada spesialisasi. Makanya ada prodi, ya, pendidikan bahasa Arab, ada pendidikan agama Islam, ada manajemen pendidikan, ada teknologi pendidikan, dan seterusnya. Gitu ya, banyak sekali. Dan bagaimana nih, untuk menjadi dosen profesional. Oke, kita awali dengan pengertian dulu nih, ya, karena istilah dosen ini dia, sepertinya hanya ada di Indonesia, yang dia itu memang lanjutan, ataupun serapan dari bahasa Belanda. yang artinya itu adalah apa? Adalah dosen. Jadi kayak apa ya, sendok itu namanya itu dosen. Satu dos, itu dosen gitu ya. Jadi, kalau kita bicara tentang dosen, maka dosen itu, ya, dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Belanda. ya, yang artinya itu adalah apa? Adalah guru. Ya, nah, ya, jadi dosen itu ya, ya guru sebenarnya. Sama juga nih, ada salah paham di, misalnya di Europe, ya, di Eropa, di British, misalnya, kalau profesor itu harus sudah tua, harus mungkin apa, sudah lama mengajar jabatan fungsionalnya, dan lain sebagainya. Ternyata, tidak. Profesor sendiri, ya itu adalah ya guru juga. gitu ya, guru. Nah, ada menaik juga di Malaysia, di UIA, itu mereka, seorang profesor itu biasanya dipanggilnya juga guru. Jadi, ini biasalah, apa, berkelindan gitu, maknanya gitu. Jadi, akhirnya kemudian yang muncul sekarang itu, yaudah, berarti guru itu yang mengajar di sekolah rendah, sampai menengah, gitu, sampai SMA, alias gitu ya. Sementara dosen itu adalah guru yang mengajar di perguruan tinggi. Nah, itu ya. ya, nggak apa-apa lah, beda-beda dikit, tapi intinya adalah mengajar. Ya, tapi tadi, ingat, dosen itu bukan hanya mengajar, tapi juga melakukan penelitian. Ya, nah, tadi, bahwa dosen itu adalah, asal dari bahasa Arab, dosen ini artinya guru, ya, demikian juga, apa, dosen itu artinya ya, mengajar, gitu ya. Artinya itu mengajar. Mengajar apa ya? Mengajar mata kuliah yang memang dikuasai. kuasai, ya. Nah, ini ada beberapa bahasa Belanda tadi artinya guru, bahasa latin doser, artinya mengajar, bahasa Jerman juga dosen itu bermakna pemandu. Nah, sementara di Inggris itu adalah lecture, ya, kalau di Malaysia, Singapura, perguruna itu pensyarah, artinya menjelaskan. Nah, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, ini sudah bisa kita akses secara online adalah, tenaga pengajar pada perguruan tinggi. Nah, ini yang berlaku di Indonesia, gitu ya. Jadi, yang namanya dosen itu adalah guru, atau pengajar yang ada, atau yang mengajar di perguruan tinggi. Walaupun berita terbaru, kalau dulu dosen itu punya nomor induk dosen nasional, Niden, ya, kemudian guru itu punya NUPTK, ya, nomor unik, ya, pendidik dan tenaga kependidikan, sekarang itu karena nanti kita bicara tentang undang-undang dari sistem, undang-undang guru dan dosen, itu jadi satu guru dan dosen, akhirnya sekarang dosen-dosen itu termasuk saya juga kembali ke NUPTK. Ya, ini biasalah kebijakan, gitu ya. Nah, ini definisi tadi secara etimologi, kemudian secara terminologi adalah, pendidik profesional dan ilmuwan, dengan tugas utama, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi hari ini, ilmu yang kita dapatkan itu adalah, kalau mau jadi dosen itu tiga, saya ulang-ulang terus nih ya, pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. ini di undang-undang nomor 14 tahun 2005, tentang guru dan dosen, pasal satu, poin ke dua. Ya, ini namanya dosen. Jadi dia bukan hanya mengajar. Ya, pendidik profesional dan ilmuwan, ya, yang tugas utamanya itu mentransformasikan. jadi bukan hanya, bukan hanya mengajar. Ya, jadi kalau dosen itu hanya, istilahnya itu tadi, bawa buku atau bawa laptop, kemudian datang ke kelas, kemudian lecturing, khutbah, ceramah, menyampaikan, ya, ya, silahkan aja sih, nggak apa-apa juga. Tapi, itu bukan dosen yang sebenarnya. Apa profesional itu adalah dia, nanti, ada istilah yang terkait juga, integrasi antara, ya, pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ini kalau kita cari-cari di turos, ataupun juga di literatur klasik Islam itu, sebenarnya udah ditemukan. Bagaimana ketika kita mengajar, ya, ketika kita mengajar itu base-nya, dasarnya itu adalah penelitian yang kita lakukan. Kemudian, ketika sudah menjadi sebuah produk, dia akan apa? Diabdikan kepada masyarakat. Nah, nanti di RPS, ya, rencana pembelajaran semester itu, harus ada namanya integrasi. Ya, integrasi itu berarti, ya, gabungan antara pengajarannya, kemudian hasil penelitiannya, sampai pengabdian kepada masyarakat. Nah, ya, berarti kita sudah dapat dua istilah yang kedua, yaitu integrasi pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Nah, ya, jadi, ini adalah apa? Dosen, ya, profesional sendiri adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian. Ya, kemahiran, kemudian juga disana kecakapan untuk mencapai standar mutu atau norma. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi, sekali lagi, bukan hanya mengajar, tetapi penelitian riset dan juga pengabdian kepada masyarakat. 6. Berikutnya, ketika kita bicara tentang dosen, berarti kita bicara tentang syarat untuk menjadi seorang dosen. Ya, ini adalah lingkaran yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Berarti kalau secara administrasi, yang pertama itu adalah kualifikasi akademik. Kemudian juga kompetensi, kemampuannya. Banyak orang yang Masya Allah ya, soleh. Ya, luar biasa sekali gitu ya. Istiqamahnya, konsistennya. Tapi kadang untuk menyampaikan kepada orang lain, ya itu agak susah. Gitu ya. Ada juga yang bisa menyampaikan, tapi dia kurang apa ya? Kurang, mungkin kurang atraktif. Ya, apalagi nanti kalau di sekolah termasuk juga sebenarnya di kampus, menggunakan kita adalah student center learning. Ya, student center learning itu adalah bagaimana pembelajaran itu, fokus kepada mahasiswa. Apa sih sebenarnya yang mahasiswa ingin pelajari? Ya, yang ingin tahu gitu ya. Nah, nanti dosen tugasnya itu adalah menstimulus ya, agar mereka memiliki giroh, memiliki semangat untuk belajar. Termasuk menggunakan ya berbagai style metode dalam pembelajarannya. Ya. Kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kemudian sertifikat pendidik. Di sini ada sertifikasi dosen, kemudian sehat jasmani dan rohani, ada kualifikasi khusus nanti dari lembaga, sampai mampu mewujudkan tujuan pendidikan. Ya, dalam hal ini bisa Indonesia berarti nasional, kalau dalam Islam berarti adalah, apa sih tujuan dari pendidikan di dalam Islam? Nah, ya. Ini adalah syarat dari seseorang itu menjadi dosen profesional. Berikutnya, kita akan detailkan satu-satu. Jadi, dosen itu dia harus memiliki kualifikasi akademik. Ya. Ini di pasal ke-45 undang-undang tentang guru dan dosen. Jadi, kalau mengajar S1, ya berarti program alumni dari magister. Kemudian kalau mengajar pasca sarjana atau magister, berarti dia harus dokter. Ya. Jadi sesuai lah. Jadi kan bahasa itu jangan sampai jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi S1, lulus alumni S1 kok mengajar S1 gitu. Jadi kayak jeruk makan jeruk gitu. Sebenarnya hikmahnya banyak sekali. Salah satu yang paling penting itu adalah bagaimana the thinking, the art of thinking. Jadi bagaimana seorang dosen itu dia berpikir, bukan hanya menyampaikan, bukan hanya dia itu seperti saluran, bukan. Jadi mungkin kita belajar ke guru kita, kemudian ke Asatiza, ke Sheikh Sheikh Suyuhina gitu ya. Kemudian kita sampaikan langsung ke mahasiswa kita. Ya boleh sih, nggak apa-apa juga. Memang segitu standarnya. Tapi harus ada pendekatan, harus ada metode yang tepat, harus ada juga mungkin pembaharuan, terutama dalam konteks-konteks yang mungkin kontemporer, waktu, tempat, keadaan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, termasuk yang ketiga, tadi jadi gini, kualifikasi akademik itu berarti kalau mau mengajar S1 berarti S2, kalau mau mengajar S2 berarti ya S3, yang mengajar S3 berarti dia harus guru besar, profesor lah di Indonesia. Kemudian ada juga yang memang dia itu memiliki kemampuan keahlian yang prestasi luar biasa. Banyak Asatiza kita, Ustaz-Ustaz Kibar kita, yang mereka, mungkin bisa jadi memang nggak terlalu penting pendidikan, tapi memiliki prestasi yang luar biasa. Ini pun bisa, makanya sekarang ada dokter honoris causa gitu, bahkan ada profesor juga honoris causa juga gitu ya. Ya no problem, nggak ada masalah. Maafi muskilat. Yang penting adalah memang kemampuan dan kontribusi itu memang nyata. Nah, termasuk juga nanti ketentuan untuk menjadi seorang desain juga itu adalah persyaratan yang sudah ditentukan oleh lembaga, atau namanya adalah perguruan tinggi. Ini kualifikasi akademik. Berikutnya. Yang berikutnya adalah bagaimana kompetensi seorang dosen. Jadi pertama tadi kualifikasinya, yang kedua adalah kompetensinya. Nanti saya akan kirim ke Panitia, nanti boleh dipelajari tenang saja. Jadi tadi kualifikasi akademik, kalau untuk jadi dosen, walaupun tadi ada yang luar biasa, misalnya ada seorang Ustaz Kibar, mungkin beliau tidak kuliah, atau mungkin kuliah S1 misalnya, tapi kemampuan itu memang luar biasa. Dan ada prestasinya. Ada prestasinya itu, itu juga sangat mungkin. Untuk menjadi seorang dosen. Nah, kompetensi seorang dosen itu ada kompetensi kepribadian, kemudian juga pedagogik, kemudian juga kompetensi sosial, dan juga kompetensi tentu saja profesional. Nah, kita akan bahas satu-satu, yang mudah-mudahan waktunya cukup. Karena ini akhirnya sekitar 30 slide. Nah, ketika bicara tentang kompetensi kepribadian, kita berarti bicara tentang apa? Empati. Empati. Jadi seorang dosen itu dia, bukan tadi misalnya, jadi ketika kita mau mengajar ke kelas, ternyata mahasiswa kita itu kayak stres, tertekan, nggak nyaman. Kemudian kita langsung datang, langsung menjelaskan, oke, hari ini, nah, hari ini kita akan tahu ya, kita akan belajar tentang misalnya, pikir misalnya gitu. Atau kita akan belajar tentang metodologi pembelajaran, atau mungkin inovasi pembelajaran, teknologi pembelajaran dalam bahasa Arab. Anak itu dia belum siap untuk belajar. Anaknya mahasiswa itu belum siap untuk belajar, karena mungkin keadaan-keadaannya, mungkin di asramanya, atau mungkin di rumahnya dan sebagainya. So, berarti di 5 menit pertama, di 5 menit pertama, atau 10 menit pertama itu, pastikan bahwa seorang dosen itu memahami dari psikologi mahasiswa. Ada empati, ya. Empati itu harus muncul, gitu. Jangan anak udah lagi stres, nggak semangat, kita langsung ceramah, kita langsung masuk ke materi. Ini dalam beberapa learning method, itu kurang tepat. Nah, kemudian juga harus berpandangan positif kepada orang lain. Jadi kan kalau teori pembelajaran sekarang, kan nggak ada anak yang nakal. Ya, nggak ada mahasiswa yang nakal. Nggak ada mahasiswa yang males. Nggak ada mahasiswa yang mungkin, apa namanya, nggak semangat. Bukan. Ya, justru itu adalah tugas dari dosen. Oke, maaf, gangguan sedikit. Nah, artinya apa? Jadi seorang dosen itu harus memahami tentang empati, tentang bagaimana psikologi dari mahasiswa. Jangan salahnya mahasiswa itu belum siap untuk belajar, makanya nanti di awal itu biasanya ada brainstorming. Ya, brainstorming itu mungkin bisa review, bisa mungkin awal itu membangkitkan semangat mereka untuk belajar, dan yang lain itu masuk ke dalam manajemen kelas, dalam pembelajaran. Nah, kemudian tadi berpandangan positif pada orang lain. Jadi kalau, ya ini memang tugasnya ustadz, guru, dan dosen. Jadi kalau ada mahasiswa yang nggak semangat, ya tugas kita, gitu ya. Tugas kita untuk bagaimana agar bersemangat. Ternasuk sebenarnya diri kita juga. Misalnya begini, seorang dosen misalnya lagi keadaan mungkin kurang sehat, ya, pada Allah mungkin diberikan cobaan sakit, gitu ya. Tapi, wah, ayo maksakan diri, ah, gitu ya. Nah, mungkin bahasanya itu energinya, energinya, auranya. Ya, artinya kelihatan. Orang yang kurang semangat, ya. Seorang dosen dalam keadaan kurang sehat, kemudian ke kelas, kemudian ngajar. Ya, nggak fokus kitanya, gitu ya. Nggak fokus. Sehingga kemudian ini juga penting. Ya, dari berpandangan positif kepada diri sendiri, gitu ya. Ya, ada juga nih, biasa kalau di beberapa madrasah atau beberapa kampus ada juga nih, yang dosen datang malah cerita ngalor ngidung. Nah, salah satunya itu adalah karena tidak memiliki RPS, ya. Rencana pembelajaran semester. Jadi para dosen sekalian, nanti sebelum mengajar, kalau ada kaprodinya itu, berarti wajib untuk menyerahkan RPS kepada prodi, ya. Kepala atau ketua program studi, ya. Ya, di sini siapa aja lah ini ya, program studi. Nah, itu nanti mengulang RPS. Jadi apa sih yang akan dilakukan dalam, misalnya, ya satu semester. Ya, mungkin kompetensi dasarnya apa, metode yang digunakan, materinya, kemudian medianya, termasuk juga referensi. Nah, ini sangat fleksibel sekali. Kemudian cingguin audacity, artinya apa? Ya, ada sih beberapa orang itu yang ngajar itu, mungkin stylenya, atau mungkin, apa ya, dari seki metodenya itu dia, kadang terlalu copy paste, ya. Copy paste dari yang lainnya, sehingga kadang karakter aslinya itu kurang, gitu ya. Kurang, sehingga ini justru, apa namanya, maksud itu kalian cepat-cepat bosan biasanya. Nah, berorientasi kepada tujuan juga jelas, ya. Kalau tujuan kita itu adalah liljana wa marudotillah. Itu kan, itu sudah jelas sekali. Artinya apa? Bahwa kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa adalah menjadi teladan bagi, ya, mahasiswa, ya. Dan juga nanti tentunya memiliki ahlak yang mulia, gitu ya. Nah, ini adalah kompetensi kepribadian. Jadi, ini juga terus, nih. Makanya nanti dalam beberapa, apa, beberapa kesempatan, biasanya seorang bosan juga, sebelum mengajar itu selalu ada refresh atau upgrade dari sisi spiritualitasnya, dari sisi akidahnya, perlu dikuatkan, dari sisi metode pembelajarannya, dan termasuk juga, dulu kan kita sempat jadi dari dosen-dosen itu tentang menulis, nih. Ayo, semangat lagi, nih. Kita akan lanjut dosen-dosen untuk kita terus menulis, gitu, ya. Nah, ini adalah kompetensi kepribadian. Yang berikutnya, ini juga sebenarnya kompetensi kemudian tadi yang lanjutannya itu. Jadi, dia itu kepribadian itu stabil, kemudian kepribadian yang dewasa, kemudian juga arif, kemudian berwibawa, akhlak yang mulia, serta menjadi Lapadka Nafi Rasulillahi Uswatun Hasanah. Seperti Nabi S.A.W. menjadi Uswah Hasanah. Tapi kan kita paham juga, ada Nobody Perfect. Tidak ada yang sempurna tentu saja. Itu yang kedua. Berikutnya adalah kompetensi pedagogik. Artinya apa? Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Ini videonya kasih kita gangguan, ya. Jadi berikutnya adalah kompetensi pedagogik. Suara saya benar-benar masih terdengar jelas, walaupun videonya agak-agak berhenti. Biasa problem negara berkembang memang, ya. Baik. Nah, kompetensi pedagogik. Asal tidak sekalian, dosen-dosen sekalian, ini yang paling penting, nih. Jadi tadi kompetensi, kemudian juga kualifikasi, pedagogik itu adalah mampu merancang pembelajaran. Ini yang paling penting, nih. Jadi, ahsan, ya, lebih baik kalau seorang dosen itu ketika akan mengajar, itu sudah disiapkan, ya, RPS-nya untuk satu semester. Termasuk juga evaluasinya, ya, kemudian juga metode pembelajarannya, learning system-nya, marocinya, referensinya, aktivitas yang akan dilakukan, gitu, ya. Nah, ini penting, gitu, ya. Makanya tadi salah satunya, kenapa sih harus, dia itu harus S2, gitu, misalnya, gitu, ya. Karena minimal itu ada pengalaman. Oh, zaman sekarang itu pakai PowerPoint. Aduh, ini udah ketinggalan banget, nih, jangan pakai PowerPoint. Udah pakai Canva, ya udah pakai Gama, udah pakai banyak sekali, apa, untuk AI-nya, gitu, ya. Ini sangat mungkin sekali, gitu. Jadi, merancang pembelajaran itu sekarang juga sangat mudah sekali, gitu, ya. Nah, jadi kemampuan merancang pembelajaran, kemudian melaksanakan proses pembelajaran, yang mungkin nanti kita bisa diskusikan, nih. Saya ingin tahu sebenarnya kayak gimana sih. Metode yang pernah berjalan, agar lebih active learning-nya itu, kemudian kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran. Ini juga menarik sekali, ya. Sering sekali, mohon maaf, ini biasanya di sekolah yang lainnya, ya. Ya, nilai itu cuma diukur dari, apa ya, dari IQ-nya. Dan itu selalu dengan angka. Di beberapa negara modern, yang namanya nilai itu, itu dia bukan dari angka. Tapi dari sisi ketercapaian. Sekarang Alhamdulillah ya, di sekolah pun sekarang sudah hampir tidak ada ranking dan lain sebagainya. Artinya apa? Sebenarnya ya tujuan dari pembelajaran itu apa? Jadi bukan, dan penilaian itu, evaluasi itu nanti kalau di kuliah di S1 kan, di S2 juga sama, ada pengembangan untuk evaluasi pembelajaran. Ya, jadi evaluasi pembelajaran itu bukan hanya nilai TS, bukan hanya nilai UAS, bukan hanya nilai tugas, tapi akan kelihatan memang dia betul, dia mengikuti proses pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat adalah mampu untuk memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini yang keempat, ini yang kebanyakan itu, yaudahlah, ngajar-ngajar aja gitu ya. Apalagi mungkin ngajarnya misalnya mengajar fikih atau mungkin akidah gitu ya. Atau mungkin juga ini ya, kalau di mata kuliah berarti ya banyak ya. Mungkin dari ilmu-ilmu akidah, kemudian juga mungkin ala kuwait al-fikiyah, atau teori pembelajaran, turuk utadris gitu ya. Atau mungkin juga ada mustolah gitu ya. Kalau belajar-ngajar mustolah kan paling banyak sekali sekarang. Pak, aplikasi tuh banyak sekali gitu ya. Jadi yang keempat, saya ulang lagi, kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi misalnya nih, kita mau ngajar tentang metodologi pembelajaran bahasa Arab. Nah, berarti ya bukan hanya yang ada di satu buku itu saja. Tetapi dia harus membaca jurnal. Dia harus membaca penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Ada berapa sih, saya sempat kemarin nyusun satu buku tentang bagaimana belajar misalnya Al-Quran atau belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab kan ada mulai dari yang sebulan bisa, kemudian ada yang 48 jam, ada yang 24 jam, ada yang 12 jam, ada yang 8 jam, ada yang 2 jam, gimana nih? Bahasa Arab kok bisa 2 jam gitu ya? Nah, itu adalah metodologi. Bisa jadi, mungkin nggak seperti itu. Artinya ada kekurangannya. Tapi seorang dosen itu harus mampu untuk komparasi, mukaran, membandingkan antara satu metode dengan metode yang lain. Kalau tadi bicara tentang pembelajaran atau metodologi pembelajaran bahasa Arab. Yang lain juga sangat banyak sekali. Nah, berikutnya adalah pengembangan peserta didik untuk mampu mengaktualisasikan dirinya. Nah, ini. Waktu diponok itu saya sempat ini, agak sedikit ini, protes gitu. Misalnya gini, aliyah di kelas 3, misalnya gitu ya, sekarang itu kelas 12 ya. Aliyah, madrasa aliyah, tapi jangan aliyah ya kayaknya. Tapi nggak apa. Jadi, siswa atau santri di madrasa aliyah yang kelas 12 itu, misalnya ada 103 kelas. Misalnya gitu ya. Kemudian ternyata yang mungkin ke Madinah itu sekitar 3-5. Kemudian yang ke Lipia itu dia mungkin antara 10-20. The big question, yang lainnya itu mau kemana? Yang lainnya itu mau kemana? Berarti kan dipikirkan. Yang ke Madinah ada. Yang ke Mulukuro mungkin ada. Mungkin ke Timur Tengah lainnya mungkin ada. Yang ke Lipia juga ada. Mungkin ke sekolah yang lainnya juga ada. Termasuk mungkin yang di Riadu Solehin ini. Nah, pertanyaannya nanti, Riadu Solehin ini setelah selesai dari Mahat Ali ini mau kemana? Ya kalau PBA, bahasanya berarti bahasa Arab. Kalau maunya jadi Ustadz. Ya udah, berarti fokus ke sana. Gak apa-apa. Jadi menjadi seorang Ustadz yang profesional. Nah, kita lihat ya. Ini adalah kompetensi pedagogik. Yang saya fokuskan itu di bagian yang keempat dalam hal ini. Berikutnya, ketika kita bicara tentang dosen profesional, maka kita juga harus mampu untuk melihat bagaimana sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki. Ini tadi secara detailnya, memahami peserta didik secara mendalam, melakukan rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, merancang dan mengevaluasi pembelajaran, sampai mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi dirinya masing-masing. Nah, kemudian kelewat satu. Yang keberikutnya adalah kompetensi sosial. Ini menurut saya juga sangat penting sekali. Maka seorang dosen, dia harus mampu untuk apa? Untuk bicara tentang mulai dari menghargai kerajaan sosial. Ini kalau menurut saya penting sekali dalam konteks Indonesia. Kalau secara luas kan orang bilangnya Bindikat Tunggalika itu terlalu luas. Kita bicara tentang Islam saja. Bagaimana antara mungkin satu organisasi dengan organisasi yang lainnya, antara satu ada pondok atau mahat dengan yang lainnya. Ini kalau menurut saya ini, mohon maaf kalau sedikit beda pendapat. Ini menurut saya itu penting untuk ditekankan ke mahasiswa kita. Kesiswa juga ada sih sebenarnya. Kesiswa karena kebetulan saya mengajar itu di 4-5 kali kampus dengan karakter yang berbeda-beda. Sehingga ternyata ini penting untuk ditekankan. Ditekankan misalnya kadang orang itu kalau yang mereka tidak membutuhkan perkuliahan. Biasanya masyarakat awam juga sih. Ketika sholat misalnya yang satu menggerakkan jari, yang satu tidak menggerakkan jari. Jadi kadang agak beda. Ini secara pikir yang paling banyak. Tapi yang lainnya juga ada. Jadi bagaimana sebenarnya kemampuan menghargai keragaman, kemudian menyampaikan pendapat dengan runtuh efisien dan jelas. Ini yang paling penting. Jadi seorang dosen ketika dia menyampaikan itu dia sistematis. Mungkin sistematis, logis, dan juga empiris. Sistematis, logis, dan empiris. Tapi dalam konteks ini adalah ini pentingnya ketika misalnya ya banyak beberapa asat itu sudah biasa ngomong, sudah banyak luar biasa. Tapi kemudian ketika berdiskusi, kemudian ketika mungkin dia semacam forum, grup diskusi, itu kadang kurang runut. Termasuk juga dalam mungkin dia menyampaikan pendapat, apalagi mungkin menyangka dan lain sebagainya. Ini perlu ditekankan. Termasuk juga kemampuan membina suasana kelas. Nah, ini paling penting tadi. Bagaimana bagaimana menguruskan kelas kita. Kemudian suasana kerja juga, dan juga mendorong pelan serta dari masyarakat. Ini kompetensi sosial. Jadi bukan hanya secara personal saja, tapi juga secara kemasyarakat. Jadi seorang dosen itu kalau menurut saya, dia harus inklusif. Inklusif. Inklusif itu artinya apa? Dia open-minded. Open mindset. Dia objektif, kemudian tidak diskriminasi, kemudian juga mampu berkomunikasi. Ini kan beda nih. Kita nggak tahu nih mungkin background yang masuk ini apakah rata atau sama, mungkin berbeda-beda. Tetapi komunikasi dengan santun, empati, kemudian juga dengan masyarakat, dengan yang lain juga itu penting. Adaptasi, kemudian juga komunikasi, menurut saya ini juga bagian yang sangat penting dalam kompetensi sosial. Enam. Oke, lanjut ya. Berikutnya. Oh, lewat satu nih. Kompetensi tadi ketika bicara tentang kompetensi sosial, nanti kita juga bicara tentang kompetensi profesional. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi bagaimana sebenarnya, seorang dosen itu, dia harus mampu, pastilah ya otomatis, karena dosen pasti memasai materi kuliah. Tetapi ada syaratnya nih, dia harus deep, harus mendalam. Ya makanya ini kan, kalau ada mungkin PLPK, atau mungkin biasanya itu khidmat, baru lulus, kemudian dia ngajar misalnya gitu. Atau mungkin juga, bisa juga seorang yang baru jadi dosen gitu, kadang ya dia paham gitu, tapi dia kurang mendalam. Jadi mungkin apa ya, bahasa itu kurang holistik lah gitu mungkin ya. Jadi dia harus betul-betul memahami, termasuk juga korelasi dengan apa, ilmu pengetahuan yang lainnya. Ini menjadi penting. Ya. Nah, merancang, melaksanakan, menyusun laporan penelitian, ini juga penting, bahkan ini harus jadi sesi tersendiri. Nanti kalau mama itu, nanti insya Allah mudah-mudahan untuk penelitian, kita siap lah ya. Saya siap mungkin membantu gitu, dan majanan aja lah bahasa ini. Yang penting bisa melakukan penelitian dosen, ada hasilnya dipublikasikan. Ini menurut saya yang paling penting. Ini akan saya ulang-ulang terus. Sekali lagi, seorang dosen, dia harus pertama meneliti, melakukan penelitian, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan penelitian, lebih simpelnya adalah artikel jurnal, nah kemudian dipublikasikan. Ya. Publikasi sekarang ini, ini ya mungkin kalau sedikit curhat itu ya, hampir empat kali kampus yang saya ngajar di situ, itu kayaknya dalam tanda petik itu kayaknya nggak ada yang sunah gitu ya. Ini sedikit sekali dirinya. Ya mungkin karena dulu ya, kalau sekarang Alhamdulillah ya cember juga ada. Nah ini harus ini nih, harus bisa maju nih ya. Bisa maju ya. Disitu kan ada UIN, ada UNMAR dan sebagainya. Teman-teman ada teman juga yang kerjasama tuh di sekelat tinggi apa ya, Bagunajah atau apa tuh di Pandi Gelang itu juga tuh di STAI. Nah ini penting. Jadi harus meneliti, kemudian memublikasikan. Ya. Harus ada publikasi yang itu nanti dibaca semua orang. Inilah adalah is dakwah. Ya. Ini adalah dakwah kita ini di kalangan akademik terutama. Ya. Nah mengembangkan dan menyeberluaskan inovasi. Penting. Ya merancang melaksanakan menilai pengabdian pada masyarakat. Nah jadi kalau akademik itu, akademisi itu apa ya? Kita lebih bebas untuk beristilahnya itu apa? Mengabdi kepada masyarakat. Kita bisa ke desa, kita bisa ke berbagai lembaga yang ada di masyarakat. Karena kita memang profesional ya. Nah ini yang penting. Jadi kompetensi profesional. Nah berikutnya adalah bahwa kompetensi profesional ini juga harus didukung oleh seorang dosen yang memang memiliki kemampuan dari sisi materinya, konsepnya, strukturnya, pola pikirnya. Termasuk memahami tadi standar kompetensinya, kompetensi dasarnya apa, pengembangan dari mata kuliah yang kita ampuh, yang kita pegang. Kemudian kreatif approach dalam pembelajarannya, profesionalitas yang berkelanjutan, ada reflektif ketika sampai di akhir dalam pembelajaran. Dan jangan lupa menggunakan teknologi. Teknologi ini menjadi hal yang sangat penting saat ini. Walaupun tadi tidak mesti dengan proyektor, tidak mesti dengan infokus, tidak mesti dengan PPT. Sekarang sudah ketinggalan kalau hanya pakai site seperti ini. Ini menjadi hal yang cukup penting. Enam, kita lanjutkan. Sertifikasi pendidikan. Nah, ini tadi saya cerita tahun 2008. Saya sertifikasi guru bagian IPS kebetulan di MPS. Kemudian 2010 itu sertifikasi dosen di, kebetulan saya di Ahol Syahsiah, Bukum Keluarga Islam di Perbandingan Madhab waktu itu. Sekarang lebih banyak ekonomi, bisnis, keuangan, dan juga di VIKI saya juga sekarang. Sekarang tadi ada beberapa buku saya itu di Usul VIKI as a design or research approach. Nah, ini tentang sertifikasi pendidik. Jadi, sekarang itu kalau kampus kecil itu lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa? Karena setiap kampus itu ada jatah minimum setahun itu dua untuk sertifikasi. Jadi, kalau sertifikasi ya berarti saya 2010 berarti ya 14 tahun lah ya. Makan uang dari negara juga ini ya. Artinya profesional lah ya. Artinya bukan hanya itu, tetapi di dalam sertifikasi, nanti setiap dosen itu wajib untuk membuat LKD. Laporan kinerja dosen. Ngajarnya apa? Kemudian penelitiannya apa? Pengabdianya itu seperti apa? Kemudian juga publikasinya apa? Ya bukunya yang diterbitkan itu apa? ISBN-nya, jurnalnya, ikut seminarnya. Termasuk menjadi pembicara dalam forum-forum ilmiah. Ya, nanti saran saya juga nanti ikut organisasi profesi. Ingat ya. Organisasi profesi. Misalnya ada forum untuk prodi pendidikan bahasa Arab. Ya kalau kami ada APC, asosiasi pengajar dan pendidikan hukum ekonomi syariah. Ada asosiasi dosen syariah Indonesia. Ada asosiasi dosen pendidikan agama Islam. Banyak sekali. Itu untuk meningkatkan upgrading dari kemampuan kita. Salah satu pesan dari profesor saya di Win Bandung itu adalah, jangan pernah menjadi dosen jago kandang. Jangan hanya jago kandang. Ya sebenarnya kalau jago kandang masih penting sih ya. Di kandang itu jago. Tapi dia memiliki kemampuan lebih bapak zaman. Sekarang bukan bicara tentang show up. Bukan ya. Tetapi publikasi. Ini penting. Kenapa? Karena untuk mengukur kemampuan kinerja dosen itu seperti apa? Ngajar? Ya udah ngajar. Terus ada penelitian. Penelitian dilakukan sendiri. Mana publikasi? Terus dipublikasikan. Nah ini menjadi hal yang sangat penting. Oke lanjut. Hak dan kewajiban. Saya rasa ini paham semuanya. Tentang hak dan kewajiban dari seorang dosen. Saya nanti ingin percepat agar nanti diskusinya bisa lebih banyak. Tadi haknya kita kembalikan ke jamiah ya. Ke kampus lah ya. Kita bicara tentang kewajibannya aja. Berarti kita bicara tentang kewajiban. Berarti bicara tentang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi nanti Kaprodi itu harus betul-betul ada supervisi untuk dalam pendidikan atau dalam pengajarannya. Ini dosen fulan ini ngajarnya bagus nggak sih ini? Nah makanya dalam manajemen perguruan tinggi itu di akhir semester itu selalu ada yang namanya survei kepuasan. Ya survei kepuasan. Ini mahasiswa itu puas nggak sih dengan pembelajaran dari Ustaz Fulan, dari dosen fulan. Ya kemudian juga tendiknya juga. Ini puas nggak sih dengan dosen ini? Baik nggak sih secara tadi sosialnya gitu ya? Nah termasuk kalau kita sebagai dosen itu di awal ada pre-test, ada post-test untuk mengukur dari kemampuan mahasiswa itu. Ya. Nah penelitian juga sama. Jadi penelitian ini sekarang itu udah wajib. Bahkan banyak kampus. Karena salah satu kampus di Bogor itu ketika seorang dosen itu tidak melakukan penelitian, maka dia tidak mendapatkan THR gitu ya. Sebagian lagi tidak mendapatkan tunjangan untuk penelitian gitu ya. Jadi dia nggak dapat THR karena tidak melakukan penelitian. Nah pengabdian kepada masyarakat. Ini kalau yang orang sosial, orang yang pengabdi gitu ya, itu akan senang gitu ya. Kenapa? Karena buat program di masyarakat ya. Nanti programnya itu sebenarnya bedanya gini. Kalau pengabdian kepada masyarakat itu tidak mesti dari bidang rumpun yang dia miliki. Gitu ya. Nah jadi pengabdian itu juga bukan hanya ramah, bukan hanya mungkin Sarah Sehan, bukan hanya workshop, bukan hanya itu. Mintinya adalah memberikan manfaat dari ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki kepada masyarakat. Nah nanti kalau yang sesuai dengan bidangnya itu nanti disebut dengan apa? Rekromisi dosen. Nah nanti, oh berarti gimana Pak? Ya jadi kalau dosen itu ya ada rekognisi, rekognisi itu kemampuan yang memang diakui oleh orang lain. Gitu ya. Oleh orang lain yang mungkin apa? Oh ini memang Ustaz Fulan ini memiliki kemampuan misalnya dalam pembelajaran Bahasa Arab untuk orang dewasa misalnya. Oh dia diundang di mana-mana. Atau mungkin tadi bisa menguasai Nahu Sorok dalam misalnya 8 jam. Itu adalah bagian-bagian dari rekognisi dosen. Nah berarti tadi penelitian pengabdian dia harus ada RPS-nya, kelihatan, bagaimana rencana pembelajaran semester-nya, metode apa yang digunakan, kemudian juga medianya, referensinya, aktivitas yang dilakukan, penilaiannya ada di situ. Nanti kalau perlu nanti boleh saya kirimkan contoh dari RPS-nya. Kalau menurut saya secara administrasi, secara manajemen itu penting ya, agar kaprodi ataupun juga mudir ataupun rektor tadi itu mampu untuk mengevaluasi. Jadi evaluasi itu bukan like and dislike. Oh ini kayaknya agak males nih, beli nih. Enggak seperti itu. Tapi oke, dari pembelajarannya RPS-nya udah bagus. Evaluasi bagus tadi, survei kepada mahasiswa juga bagus. Nanti ketika akan menunjuk misalnya dosen teladan, dosen cemerlang gitu misalnya, dosen teladan gitu. Ini loh indikatornya, indikasinya itu. Jadi bukan hanya satu sisi saja. Jadi kualifikasi akademik, kemudian tadi dalam tindakan itu objektif dan tidak diskriminatif, kemudian juga peraturan baik itu yang internal kampus ataupun juga dalam konteks ruasa itu Indonesia dan seterusnya. Ini adalah kewajiban dosen. Beban kerja dosen, ini berarti bicara tentang bagaimana kalau di kampus itu biasanya dia itu 12 SKS. Jadi 12 SKS itu, 1 SKS itu 50 menit. Kalau 3 SKS berarti 5 x 3 berarti 150 menit itu 3 SKS. Nah, dalam 3 SKS ini berarti proses pembelajaran itu bukan full. Tidak gitu ya. Kenapa? Gini, menariknya. Yang belajar ini siapa? Guru, dosen, atau mahasiswa? Jawabannya adalah yang belajar itu ya mahasiswa, bukan dosen. Saya juga banyak ngomong ini ya. Yang belajar kan kita belajar bareng-bareng ya di Mahat Ali ini. Dikit lagi lah ya, mungkin 5-10 menit lagi. Nah, jadi yang belajar itu adalah mahasiswa, bukan dosennya. Nah, kalau dia fokus kepada bukan student center learning, lecture center learning yang pintar, yang pandai, itu adalah dosennya, bukan mahasiswanya. Ya kalau dosen, maka kita udah biasa. Nggak usah pakai buku, nggak usah ngeliat, itu udah apal. Oh, kita kan belajar pertuan pertama, ke-2, ke-3, sampai ke-12. Itu udah apal. Dosennya yang pintar. Makanya kalau kita bilang itu ada asap tidak yang udah biasa ceramah tiap hari, kemudian ngisi kajian sebagainya, ya pintar. Kenapa? Karena mau belajar terus, ya. Saya juga menyebutnya dengan istilah learning by teaching, gitu ya. Jadi belajar dengan mengajar, gitu. Jadi kalau yang jarang ngajar, ya kenapa? Pasti nggak akan bisa meningkat, gitu ya. Nah, kemudian ini beban kerja dosen jadi minimatur 12 SKS. Nah, ini sebenarnya dibagi juga. Mengajar penelitian dengan pengabdian. Nah, nanti belajarlah kita untuk apa? Membuat sebuah penelitian, ya. Ini fungsi lainnya, ini penting sekali juga. Jadi dosen itu bukan hanya ngajar, bukan hanya penelitian, bukan juga hanya pengabdian, tetapi ada pembimbing. Namanya dosen pembimbing akademik, DPA. Nanti ada dosen pembimbing lapangan, ada dosen pembimbing PLPK, ada dosen pembimbing KKN, ada dosen pembimbing tugas akhir. Ya, perencana dan evaluator. Pembimbing moral dan karakter, akhlak. Dan yang paling penting adalah tadi mengembangkan potensi mahasiswa. Ya, kalau secara teori, bolehlah kita mengkritik adanya prodi, program studi. Ya, kenapa? Karena banyak mahasiswa yang baik itu kecelakaan, ataupun juga terpaksa. Gitu ya. Ini pengen jadi arsitek, masuk ke PBA. Ini pengen jadi dokter, masuk ke PAI. Gimana ini? Gitu ya. Ya, tapi memang aturannya seperti itu, tapi minimal yang kelima. Maka itu mengembangkan potensi mahasiswa. Ya, mengembangkan potensi mahasiswa. Jadi, oke. Kalau saya sampaikan begini. Anda ikuti, ya, mahasiswa maksudnya, mahasiswa silahkan anda ikuti program studi sampai selesai. Perkara nanti sudah selesai menjadi guru, menjadi ustad, menjadi apa saja, silahkan. Maka yang penting itu adalah kemampuan untuk berpikir tadi logis, sistematis dan empiris untuk dosen, untuk mahasiswa itu penting. Tadi saya katakan apa? Bahwa banyak mahasiswa yang kecelakaan atau terpaksa masuk ke program studi tertentu. Dan ini adalah tugas dosen tentu saja. Ya. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Jadi, ini fungsi lain dari dosen. Jadi, bukan hanya di kelas saja, tapi juga menjadi membimbing akademik. Kebetulan kalau membimbing akademik itu membimbing skripsi, tesis, disertasi itu sudah masya Allah lah ya. Perlindungan dosen, pemberhentian dosen, saya rasa ini tidak terlalu penting. Nanti saya lebih banyak diskusi. Ya. Kemudian juga jabatan. Ini mungkin sekilas saja. Jadi, kalau jadi dosen itu, kalau di awal dua tahun pertama itu nanti jadi asisten ahli. Ya. Nah, sudah asisten ahli, nanti baru masuk ke lektor. Ya. Nah, dari lektor itu lektor kepala. Ya. Kemudian nanti baru ke guru besar atau profesor. Saya di pembina tingkat 1 di 4D. Ya. Di 4B ya. 4B. Jadi, nggak terlalu ini lah. Kalau mungkin kalau berwarna, pengen jadi guru besar ya. Guru besar ya. Sekarang saja. Itu yang penting tadi, meneliti, pengabdian, publikasi, mengajar. Nah, ini adalah jabatan dari kepangkatan dosen. Terakhir dari saya. Ini skill yang harus dikuasai oleh seorang dosen profesional. Ya. The first, export and passion. Ya. Jadi, mengajar itu dia bukan hanya, oh tadi, apalagi kalau hanya kewajiban ya. Sayang sekali gitu ya. Oh, saya mau ini nggak ada kerjaan lain, udah lah ngajar aja gitu. Aduh, ini nggak sangat tidak profesional gitu ya. Jadi, export memiliki kemampuan ya. Dan juga dia menikmati dari prosesnya itu. Ya. Yang berikutnya ada public speaking-nya. Ini sangat penting sekali. Ya, maka nanti harus ada latihan, workshop, dari mungkin nanti cari narasumber yang lain, itu untuk public speaking. Termasuk dari metodologi pembelajarannya. Kemudian, riset, writing and publication. Jelas. Believe and empathy. Tapi yang sebenarnya kita mulai believe dulu. Ya, dari keyakinan, dari akidah kita. Itu harus dikuatkan as a lecturer. Ya, jadi skill yang harus dikuasai oleh dosen profesional, believe and empathy, export and passion, public speaking, research, writing, and publication. Tadi ada services community untuk pengadilan kepada masyarakat, itu pun kita bisa diskusikan. Oke. Prinsipnya, prinsip menjadi dosen profesional, saya yakin sudah paham semuanya lah ya. Untuk kita bisa bersama-sama menjadi dosen profesional. Tridharma Perguruan Tinggi. Lagi-lagi saya ulang lagi. Pengajaran, yaitu materi dan metodologi pembelajaran. Kemudian penelitian, paradigma, metodologi, dan inovasi. Pengabdian adalah memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan kepada masyarakat. Wallahuaklam, let's discuss about the professional lecturer. Terima kasih, itu dari saya. Kita akan diskusi bersama terkait dengan bagaimana menjadi dosen profesional. Let's discuss. Silahkan ada ininya kan nih, ada moderatornya nih. Silahkan. Mangga.